Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin membahas lagi masalah auto bugbuster LTC 3780 ini ini merupakan video part 4 jadi saya khusus untuk cara masang voltmeter dan sebelumnya ini sudah saya coba jadi kalau tanpa kipas ini hanya mampu continue maksimum sekitar 5 ampere jadi bila kalian ingin lebih atau bisa sampai 7-10 kalian harus tambah kipas seperti ini ini saya menggunakan kipas 12V inputnya langsung saja di input karena inputnya saya menggunakan 12V meter yang saya gunakan meter 4 digit kalian bisa menggunakan meter 2 digit prinsipnya sama saja meter ini terdiri dari 3 kabel kecil, 2 kabel besar kabel besar ini untuk mengukur arus dan kabel kecil ini merupakan supply 1 meter, jadi merah dan hitam untuk catunya karena satu catu hitam kecil tidak digunakan dan warna kuning ini untuk mengukur tegangan oke, akan saya tempel disini saja saya lem saja ini oke, pertama merah kecil meter kalian masukkan ke input bisa sesudah dioda atau sebelum dioda karena ini tegangannya fleksibel bisa sampai 32V saya sebelum di inputnya saja sebelum dioda kemudian karena kabel hitam kecil dan hitam besar digabung hitam kecil tidak digunakan jadi yang kalian gunakan hitam besar oke bro setelah kabel hitam besar ke negative output kita bisa coba saya beri supply saja saya menggunakan switching 12V ini negatif dan ini positif harusnya meter menyala saya coba artinya meter sudah menyala ini terbalik saya masang ini saya ubah dahulu oke, sudah saya balik jadi merah kecil di input kemudian kabel hitam besar di output negatif saya nyalakan saya pasang inputnya dan sudah menyala kemudian kabel kuning kabel kuning kecil ini sebagai pengukur tegangan kalian pasang di positive output sesudah dioda oke, kabel kuning kecil saya solder di output positif ini sebagai pengukur tegangan sudah terbaca tegangan outputnya kemudian untuk mengukur arus jadi ini yang bikin bingung kenapa untuk mengukur arus kabel merah besar ini merupakan negatif output sedangkan ini tetap positif output langsung saja saya beri beban saya mencoba tanpa kipas dahulu bro untuk mengetahui dan ini saya set suhunya 60 derajat karena ini maksimum 65 jadi agar mana saya set 60 bila suhu 60 derajat dia akan drop kalian perhatikan misalkan ini positif output dan yang merah ini negatif output ini yang suka bikin bingung karena warnanya merah sorry agar tidak bingung saya berisolatif saja dahulu agar menunjukkan bahwa ini negatif jadi memang ini sedikit membuat bingung ini hampir semua meter bukan hampir semua meter jadi ini merupakan negatif baru setelah dipasang meter oke saya pasang kemudian kemudian kita coba saja ini 800 kita lihat saja besar arusnya 700 tegangannya saya naikkan sedikit agar 800 750 saja oke kemudian saya beri beban kalian perhatikan suhu sudah mulai naik terlihat saya beri beban ini panas sekali silau terlihat besar arus 3,9 saya tambah lagi satu lagi besar arus sekitar 5 ampere atau 4,7 oke saya diamkan dahulu dan nanti kalau suhunya sudah mendekati akan saya nyalakan kembali oke kalian perhatikan jadi nanti suhu 62 ini akan drop otomatis kenapa saya buat seperti ini karena menurut spesifikasinya ini suhu maksimum di 65 kalian perhatikan jadi saya set 60 ini toleransinya bukan toleransi upnya 2 derajat ini kalau 60 masih bisa dipegang kita lihat apakah bisa drop otomatis di suhu 62 ya benar jadi memang modul ini wajib ditambah pengukur suhu seperti ini jadi sangat aman sekali jadi kalian perhatikan bila tanpa kipas 5 ampere saja dia sudah tidak sanggup oke akan saya diamkan dahulu nanti dia akan suhunya turun dan nyalakan kembali suhu sudah mulai turun kalian perhatikan memasuki 60 dan outputnya 0 jadi ini sensor suhunya saya set default pabriknya saya set hanya suhu maksimumnya saja ya 60 sudah menyala lagi tapi pada saat nanti 62 dia akan off kembali paham ya bro jadi dengan besar arus sekitar 5 ampere saja suhu sudah melebihi spesifikasi maksimum karena itu bila tidak ada kipas atau sensor ini modul ini akan rusak seperti ini jadi rusaknya karena panas bukan karena arus saya diamkan dahulu nanti akan off kembali jadi ini kalau kita biarkan suhu bisa mencapai 70 derajat jadi nanti akan saya tambah pasang kipas dan kita lihat bedanya oke sudah off saya cabut saja kemudian saya pasang kipasnya dahulu ini positifnya sudah saya siapkan dan ini kipas juga saya beli yang istilahnya KW yang penting ada kipasnya kalau kalian beli yang asli tentunya lebih bagus lagi jadi sengaja saya menggunakan 12V yang paling murah dan posisinya kalian lihat seperti ini saya pasang dahulu oke bro positifnya sudah saya pasang saya pasang lagi positifnya dan kipas sudah menyala kemudian saya beri beban dengan yang sama tentunya lalu saya diamkan kembali dan besar suhu sudah mulai turun terus dan saya diamkan sekitar 2 jam agar kita tahu kemampuan arus maksimum saya diamkan dahulu oke bro setelah kira-kira 2 jam suhunya sekitar 47,8 atau sekitar 50 jadi dengan ditambahnya kipas yang paling murah atau kW suhu sudah turun sekitar 20 derajat jadi bisa kalian bayangkan ini panasnya sudah tidak terasa bila 47 ini lebih panas kapasitornya atau diodanya ini diodanya tidak bisa dipegang panas sekali memang dioda panas tapi jangan khawatir dioda ini panas sampai 120 derajat tidak masalah ini tidak sanggup kita pegang diodanya panas sekali jadi dengan cara ini modul ini sudah aman pahamnya bro kenapa modul ini rusak walaupun suhu di atas di bawah 10 ampere karena suhunya melebihi spesifikasi dari MOSFET ini MOSFET oke mudah-mudahan kalian paham di video berikutnya saja saya contohkan untuk aplikasinya charger maupun untuk keperluan lainnya terutama solar cell saya coba matikan separos saja ini panas sekali saya matikan 3 panas sekali ini bro ini juga meleleh karena panas oke di 2,5 ampere suhunya pasti turun saya diamkan dahulu oke setelah saya diamkan suhu sudah tidak turun lagi ini sekitar 1 jam saya diamkan kalian lihat arus turun 2 ampere suhu turun sekitar 8 derajat jadi kira-kira kalau 5 ampere 47 7 ampere kira-kira suhunya sekitar 60 jadi masih sangat aman sekali syaratnya tentunya harus tambah kipas dan tambah modul sensor suhu jadi sudah sangat aman paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati